Ini kali ini, ini pidana kan, Pak Soe? Ini ada pasal 65, judul pasal 36, yang mengundang KPK, yang itu pembinaan KPK dilarang bertemu pihak berpegara. Ini tahanan, naik ke lantai 15. Bahkan saya mendapat informasi, katanya tahanan yang dimaksud itu adalah salah satu petinggi di Mahkamah Agung. Ini sekarang kita sudah tidak bisa berharap banyak pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kalau memang kita mau, sudah tidak bisa, Mas. Sudah ini sudah tinggal mengusul saya saja rezim ini. bau busuk dan pesing itu ada di dalam. Masa sih mereka nikmat dengan bau busuk dan pesing itu? Jadi saatnya sudah mengkola emergensi kepada mereka. Itu para kawan-kawan yang masih di KPK, tadi dengar kan, nasakan Pak Bewe. Alhamdulillah, hari ini kembali berbincang di podcast. Kita dengar ada isu menarik. Yang pertama soal tahanan KPK yang ke lantai 15. Lantai 15 itu ruangan kerja pimpinan. Yang kedua soal KPK yang banyak dibicarakan atau dikhawatirkan digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik lah kurang lebih begitu. Oleh karena itu, kali ini kita bahas, kita bincangkan dengan pimpinan atau mantan pimpinan KPK, Pak Saud Situ Morang. Apa kabar, Pak Saud? Baik, Mas Nobel. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Saya kalau ketemu Pak Saud itu senang. Karena Pak Saud itu selalu ceria dan apa namanya, ide-idenya banyak. Pak Saud, bicara terkait dengan tahanan. Ini kan berkali-kali kita mendapatkan informasi ataupun pemberitaan, bahkan kita mendapatkan fakta-fakta bahwa pimpinan KPK melanggar etik, melanggar masalah. Ini kali ini, ini pidana, Pak Saud. Ini ada pasal 65, judul pasal 36, undang-undang KPK, yang itu pimpinan KPK dilarang bertemu pihak berpegara. Ini tahanan, naik ke lantai 15. Gimana itu, Pak Saud? Ya, memang saya pikir udah sangat ini ya, udah sangat gimana ya, kalau kita bilang stadiumnya itu udah nggak bisa ketolong lagi kayaknya kecuali kita mengamputasi KPK sekarang. Karena kalau kita kembali ke pimpinan, apalagi sekarang kan pimpinan itu bukan penyidik dan penuntut. Ada kepentingannya gitu. Betul, betul. masih bisa di-justify kalau dia penyidik dan penuntut, itu undang-undang yang lama KPK. Undang-undang baru dia tidak. Jadi kemudian, saya pikir yang paling penting sekarang, Pak Sopal, kita bukti-bukti harus segera jangan dihilangkan, karena itu kan ada CCTV semua. Kapan terjadinya, kapan pelaksanaannya gitu. Kita sudah bisa bayangkan bahwa ini semua bermula dari undang-undang 19, itu pastinya. Dan undang-undang 19 itu kemudian KPK menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Mereka tidak transparan, tidak akuntabel, terus kemudian sangat konflik of interest. Yang disitu musuh pemberantasan korupsi. Jadi kalau benar-benar mau bertemu saja, logika awam kita mau ngomong apa gitu. Atau mungkin gini, Pak Sopal, namanya penegakan hukum kan bikin jerah. Mungkin pembinaan KPK itu berpikir gini, pembinaan KPK yang sekarang, bukan saat Pak Sopal itu kan. Dia pikir begini, biar ada kejeraan, ini pertahanan yang ini kayaknya sudah mau jerah. Saya panggil ke ruangan, saya nasihati. Boleh nggak itu, Pak Sopal? Tadi kan Mas Sopal udah bilang, itu kan langsung tidak langsung. Maka langsung tidak langsung nggak boleh bertemu. Berarti menurut saya, dia sendiri nggak memahami undang-undang KPK itu. Iya, pidana bahkan. Iya, pidana kan. Tapi menurut saya, lebih dari sekedar, katakanlah pingin memberi advisor, udahlah mungkin ada sesuatu yang nggak bisa ditembus oleh penyidik. Kemudian beliau tahu, makanya gitu ya, bahwa sehingga kemudian yang bersangkutan itu membuat kasusnya lebih mudah. Atau kemudian dia, yang Mas Sopal bilang tadi, jadi apa namanya? Membuka. Memeriksa, ya. Jadi tobat lah gitu ya. Lebih baik gitu kan. Karena dia membuka kasusnya. Loh, kenapa musik langsung? Dia kan tak ada penyidik. Penyidik tinggal panggil. Eh, cuma kamu bergerak di sini begini. Sama dengan waktu Yudi suatu saat, datang ke lantai 15, saya panggil, waktu IKTP saya gambar sendiri. Yud, kamu dari sini Yud, dari sini Yud, dari sini Yud. Saya gambar sendiri kan. Jadi itu agak berbeda kan. Dilakukan yang sama aja deh. Jadi kan penyidik bertanggung jawab. Mereka kan sangat independen. Jadi makanya saya bilang, kalau Mas Sopal bilang, harapannya dia itu membuat supaya TSK ini pada membuka secara... Itu nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Saya tadi juga sebetulnya iseng aja. Nggak mau mencoba. Karena bagi saya juga masuk akal gitu kan. Tapi gini. Saya bilang, Mas Sopal sebagai penyidik kok ini... Kok penyidik aja gitu loh. Ini ngindir nih. Aku bilang. Tapi gini Pak Saud, memang kalau melihat tadi yang apa namanya, berita tadi yang saya baca di salah satu media online, digambarkan bahwa tahanan naik ke lantai 15. Setahu saya, di gedung yang baru, gedung merah putih, itu ruang pemeriksaan cuma di lantai 2. Tidak ada ruangan lain selain lantai 2. Dan lantai 15 itu ruang pimpinan dan ruang rapat, ekspos biasanya. Jadi dibawa ke lantai 15, ini suatu hal yang luar biasa. Bahkan saya tadinya nggak percaya ini berita betul atau tidak. Ternyata beberapa mengonfirmasi itu benar, berita itu. Dan Dewan Pengawas katanya sedang melakukan pemeriksaan. Cuma yang saya nggak paham begini, Dewan Pengawas itu kan memeriksa terkait dengan etik. Jadi kalau bicara terkait dengan terminologi pegawai negeri, mestinya Dewan Pengawas itu masuk dalam kualifikasi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri yang sedang bekerja, mengetahui ada dugaan tidak pidana atau kejahatan, maka dia wajib melapor. Harusnya Dewan Pengawas ketika mengetahui ada tidak pidana, termasuk, ini kan bisa dibilang bukan tidak pidana korupsi, tapi tidak pidana... Ini kan belinya bukan aduan ini sebenarnya. Ya. Harusnya dia melapor. Bukan cuma itu, ada beberapa kasus-kasus yang lain sebenarnya. Dan Dewan Pengawas selalu bersikukuh bahwa saya enggak punya kewenangan untuk menjalankan proses pidana. Tapi melapor enggak mau. Jadi saya masih belum mengerti itu. Pak Saud bisa enggak mengeelaborasi masalah pemeriksaannya dia sebagai masalah etik, dan yang kedua, kewajibannya dia melapor yang enggak dilaksanakan. Gimana pandangan Pak Saud? Kalau kita lihat dari beberapa case yang mereka tangani, kan semuanya itu banyak yang kontensi pidana, kemudian selesai begitu saja kan, Mas? Iya, betul. Termasuk yang kasus Pertamina dengan ibu yang kemarin ada pilih. Itu juga begitu. Terus kemudian pembocoran rahasia yang kemarin. Segala macam alasan lah. Rekamannya sudah ada videonya, yang menyatakan itu enggak ada kaitannya. Sudah jelas ada nyebut nama app di situ kan. Jadi menurut saya, kita enggak bisa berharap banyak sekarang dengan kondisi yang ada ini, di dewas untuk bisa menyelesaikan ini. Karena mereka tidak bisa untuk menentukan lagi mana yang sebenarnya berada di kompetensi dia. Katakanlah kalau ini memang benar khususnya adalah menyangkut etik. Etiknya sudah jelas lah itu. Itu saja mereka enggak bisa memahami itu. Jadi saya pikir ini akan terjadi hal yang sama, bahasanya sama, tidak bisa dibuktikan. Karena kebetulan ke atas itu menyemuh penyidik, kemungkinan kesasar ke lantai 15, segala macam. Segala macam. Jauh banget ya. Jauh penerbangan bisa di ini. Padahal sebenarnya kalau common sense kita, seorang tahanan itu kan pasti akan didampingin kan. Iya, dikawal, di jaga. Kalau tidak kawal, justru SOP-nya kita datang-nya hanya. Iya, iya. Makanya saya bilang ini mungkin menarik untuk didalami. Iya, iya. Menit ide dari, awal idenya dia sampai ke atas, dan ke atas ketemu siapa, terus kemudian ke bawah, terus substansinya ketemu bagaimana, dan kolektif-kolegialnya ini kan harus terjadi nih. Betul, betul. Gak mungkin kan, saya mau ketemu ini, atau mungkin seorang pimpinan mengambil kebijakan sendiri. Iya, iya, iya. Bahkan saya mendapatkan informasi, katanya tahanan yang dimaksud itu adalah salah satu petinggi di Makam Agung. Oh. Sudah dibayangkan ini. Jadi, apa ya, seserius itu gitu loh. Jadi, saya melihatnya ketika melihat dari tahanan tadi, tersangka tadi yang ditahan, ini adalah petinggi dari Makam Agung, dan kemudian dia bicara secara personal begitu, yang itu, apa namanya, ya, biasanya kalau bicara di ruang pemeriksaan gitu kan, ada CCTV-nya, ada rekamannya, tapi kalau bicara seperti itu kan jelas itu bicara yang tidak ada keinginan untuk diketahui orang lah kurang-kurangnya. Sekarang gini aja, Pak Sobel kelebayang nggak? Untuk apa orang itu dipanggil ke atas? Iya kan? Eh, Mas? Pak Bibi. Pak Bibi. Apa kabar? Orang berlambat nyolong-nyolong. Enggak, emang tadi saya berharap Pak Bibi bergabung dengan diskusi yang menarik ini. Iya kan? Oke, oke. Benar nggak? Kalau kita tanya, untuk apa dipanggil? Keperluannya apa? Sementara penyidik sudah jelas, ini kan tinggal bahasanya sederhananya, ini kan semungkinan sudah P21 nih. Betul, betul. Iya kan? Mau apa lagi gitu loh. Apalagi mau digali. Akhirnya kan orang berpikir, ada, ada konspirasi apa gitu? Pertanyaan kita kan begitu. Iya, iya, iya. Pak Bibi, ini kita bicara soal pimpinan KPK lagi. Dek-dekat. Dan lagi-lagi pimpinan KPK. Tapi pimpinan KPK yang bermasalah Pak Bibi. Dan sebetulnya kalau kita bicara... Kalau pimpinan KPK harus disebut periodenya deh kayaknya. Oh iya, iya. Masa penegasannya. Supaya lokusnya jelas gitu. Betul, betul. Periode, periodenya nggak jelas. Soalnya kan apakah 2023 atau 2024? Periode 2015-2023. Periode 2015-2023. Extended salah satu tahun. Kata-kata gitu juga, Mas. Iya, iya, iya. Jadi, pimpinan KPK yang sekarang inilah Pak Bibi, yang periodenya 2019-2023, ini masalahnya banyak sekali. Masalahnya itu adalah, Dewan Pengawas yang sebagai pengawal atau penjaga etik, selama ini terkesan, atau paling tidak saya menggambarkan bahwa membela pimpinan lah gitu. Dan akibatnya, semakin lama, pelanggaran etiknya semakin terang-terangan, semakin... Kualitasnya semakin naik. Kualitas pelanggarannya semakin naik. Iya, betul, Mas. Kualitas pelanggarannya semakin naik. Iya. Dan kalau melihat seperti itu, Pak Bibi, belum lagi ternyata Dewan Pengawas yang mengetahui adanya dugaan kejahatan, kan wajib melapor. Iya. Selama ini juga bersikogu, nggak pernah mau melapor. Gimana, catatan Pak Bibi soal itu? Apa yang bisa kita lakukan terhadap Dewan Pengawas ini, yang kemudian prestasinya juga membuat pimpinan KPK berprestasi, membuat kualitas pelanggarannya semakin parah. Sejak Undang-Undang 19-2019, pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum. Iya, iya. Tadi Pak Saut juga sudah, menarik. Itu satu, sudah jelas. Sehingga kalau kemudian itu sampai di bawah ke atas, kemudian persoalannya untuk kepentingan apa. Iya, iya. Terus kedua. Kadang-kadang mau nasihatin, kalau nggak mutobat. Nah, kalau memang begitu, itu cakupan keundangan itu tidak ada di tempat. Oh, nggak ada. Betul, betul. Terus bagian yang kedua, yang juga menarik untuk disoroti itu. ini kan, di KPK banyak CCTV. Ini soal kenekatan gitu loh. Saya mau lihat soalnya. Ini nekat sekali. Yes. Apa nggak ada cara yang lebih sophisticated? Sampai terlalu, murahan dan... Mereka udah meranggap semua bisa diapus. Jadi bisa diapus. Bisa diapus. Hal yang sekotor itu karena menganggap semuanya bisa dikuasai. Iya, iya. Dan itu salah besar gitu kalau kita lakukan. Tidak semua orang di KPK punya perilaku buruk seperti itu. Iya, iya. Ya, buktinya kita tahu informasi ini kan. Akhirnya kan informasi terbuka. Itu bagian yang kedua. Nah, bagian yang ketiga, kalau melihat jenis kasusnya itu kan menjadi menarik. Selama ini, ada informasi, ada hengki-pengki di dalam proses ini. Kan yang tadi Mas Nove bilang di Mahkamah Agung itu ada hengki-pengki kan di situ. Jadi kemudian ini semakin mempertebal kecurigaan masyarakat. Ini hengki-pengki ini benar-benar terjadi. Iya, iya. Kacau. Apalagi ada kasus Hakim Agung yang bebas ya. Oh iya. Betul, betul. Nah, apakah ini bagian dari proses itu? Itu jadi mengerikan sekali sebenarnya. Iya, iya. Apapun yang terjadi, apapun yang didiskusikan. Pimpinan KPK telah merusak kehormatan KPK. Itu poin utamanya di situ. Nah, sekarang pertanyaannya itu pimpinan. Sekarang Dewan apa namanya, pengawas. Saya nggak ngerti fungsi Dewan Pengawas itu sebenarnya apa? Mengawal pimpinan KPK. Berarti kalau mengawal kurang harus melindungi. Melindungi. Mengawal bekerja baik. Artinya kalau dia punya fungsi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan untuk apa? Apa gunanya Dewan Pengawas itu? Kan pertanyaannya itu. Dan yang lebih mengerikan lagi di dalam Dewan Pengawas itu ada orang-orang yang sekarang yang kita merasa mereka orang terhormat. Betul. Apakah mereka tidak sedang berjudi dengan kehormatannya itu? Dan itu agak mengerikan sekali. Sebenarnya kali gitu. Yang poin kelimanya saya mau bilang pasal 20. 20 pada 21. pimpinan KPK atau KPK harus bertanggung jawab kepada publik. Menarik. Nah kalau dia bertanggung jawab kepada publik ini harus dibuka. Ini skandal besar. Ini skandal besar. Ini bukan kasus besar. Sebenarnya kasus. Saya setuju. Kalau boleh tambahin satu lagi di atasnya. Mega skandal. Atau tambah mega akbar skandal. Karena kalau di undang-undang KPK itu yang jelas ada sanksi pidananya kan jelas disebut pidananya. Itu kan berarti sangat krusial untuk ini bertemu dengan pihak berperkara. Bukan sekitar bertemu dengan pihak berperkara. Pihak berperkaranya ditahan KPK. Diketung KPK. Dan saya berpikiran jangan-jangan ini bukan yang pertama mas. Aduh. Lanjutan. Iya kan? Biasanya kan cenderungannya gitu. Iya, iya, iya. Apalagi kasus ini kan memang lagi belum selesai ini mas. Soal kaitannya dengan makam agungan belum selesai. Saya khawatirnya begini Pak Bibi. yang pertama tadi kasus masalah dugaan adanya permainan perkara di dalam KPK itu kan banyak diindikasikan. Saya bukan sekedar mengindikasikan, bahkan saya pernah menangkap atau mengetahui bukti dan saya melapor terhadap kasus Robin, penyidik. Dan waktu itu masih banyak pihak lain yang terlibat yang belum diusut. Begitu juga dengan kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Saud, Bulili. Yang Bulili itu sebetulnya yang diduga dapat gratifikasi dari salah satu BUMN yang sedang ada di proses penyelidikan, itu juga nggak sendiri. Diduga ada pihak-pihak lain tapi nggak diproses. Artinya masalahnya itu banyak gitu. Sehingga kemudian terjadi-terjadi dan terus seperti ini. Jadi Dewan Pengawas ini benar-benar karena ketidaksungguh-sungguhannya untuk memeriksa suatu perkara, berkontribusi membuat perilaku itu banyak terjadi. Terus-terus terjadi. Orang semakin berani. Terus apa yang kita bisa harapkan atau bisa kita lakukan untuk mengingatkan Dewan Pengawas atau kalau mengingatkan saya pernah dengar Pak Saud dan Pak BW langsung mau beritahu ke Dewan Pengawas. Kalau mas, kalau menurut saya pertemuan itu bukan delik aduan karena itu kejahatan. Betul. Artinya yang melaporkan itu tidak harus Dewan Pengawas. Siapapun warga negara Indonesia bisa melaporkan itu. Apalagi ini sudah terbuka. Jadi artinya tinggal mendorong berbagai teman aktifis antikorupsi untuk melaporkan hal ini. Tidak perlu ada Dewan Pengawas lagi. Masalahnya kan gini Pak, yang akses atas bukti-bukti semuanya ada di KPK. Dewan Pengawas bisa melakukan akses-akses itu semua karena dia sedang meriksa etik artinya dia sudah dapatkan banyak keterangan, dia sudah dapatkan bukti-bukti dan lain-lain. Dewan Pengawasnya bisa dipanggil. Harusnya dia yang harus jelasin. Dewan Pengawasnya bisa dipanggil kan. Misalnya dalam konteks saksi itu, kesaksian dia bisa dipanggil. Walaupun kesaksiannya dia audit itu, tapi kan dia lembaga resmi yang melakukan itu. Betul. Jadi ide dari Pak BW tadi menarik tuh. Ayo, banyak pihak laporkan. Dewan Pengawas selama ini belum pernah melaporkan. Ayo kita laporkan. Kita saya pertimbangkan juga lagi ikut melaporkan terkait dengan hal ini. Menarik sekali. Tapi gini, Pak Saw dan Pak BW, bicara terkait dengan KPK. Hari ini kita sedang masuk area waktu di mana konteks saksi politik sedang berjalan. Dan kita semua khawatir lembaga KPK atau isu pemberian korupsi digunakan untuk alat politik untuk memukul, untuk memanggil atau kemudian dengan dipanggil itu kemudian terbentuk framing seolah-olah ini ada kasus korupsinya. Dengan situasi pimpinan KPK bermasalah atau bahkan pelanggaran-pelanggaran banyak terjadi dan tidak diusut tuntas. Siapa yang kita bisa harapkan nih, Pak Saud? Ya, nggak ada yang bisa diharapin lagi. Kalau saya bilang kan tunggu Anies jadi presiden. Saya di banyak tempat nggak malu-malu ngomong begitu kok. Di TV, di mana? Ini udah mongrok, Mas, negara ini. Apa yang bisa diharapin? Ini sekarang pemberantasan korupsi di negara ini nggak punya kepemimpinan. Nggak punya leading-nya. Dipegang oleh siapa, gitu. Ini kan tercapai semua dari perilaku-perilaku mereka. Karena memang ketika dia bagian dari pemerintah, kemudian tidak ada suatu kontrol yang kuat. Itu artinya apa? Dia kan sudah bagian daripada konspirasi itu. Kalau sempatnya bahasa konspirasi. Jadi, kalau kita katakan kemarin, kan saya debat juga di TV dengan ada kebutuhan dari Komisi 3 ya. Dari Komisi 3 juga saya bilang, kalau Anies jadi presiden balikin tuh Undang-Undang KPK. Saya bilang gitu. Ada dua peraksi kebetulan di situ dari Komisi 3. Jadi, mereka juga mengatakan ya memang mereka menyadari kalau memangpun ada pemeriksaan-pemeriksaan nuansa politik, itu dilakukan tidak berimbang. jangan cahimin aja dong periksa-periksa dong di dua calon yang lain. Mereka bilang begitu. Hari ini juga di Metro TV juga diskusi tentang itu. Jadi, maksud saya gini loh. Ini sekarang kita sudah tidak bisa berharap banyak pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kalau memang kita mau, udah nggak bisa, Mas. Sudah ini udah tinggal nunggu selesai aja rezim ini. Kalau saya bilang sih begitu. Nggak tahu kalau senior Mas Bewe punya pandangan lain. Boleh saja nggak sependapat dengan saya. Gitu loh. Ya, memang. Pak Bewe gini, Pak Bewe. Kalau kita lihat sekarang ini, tentunya kan calon presiden dan calon, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden masih ada beberapa yang masih belum firm belum fix lah siapa yang ditentukan. Dan saya mendengar ada cerita-cerita tentang ada beberapa tokoh yang ya, apa ya, apakah katanya dianjem atau ditakut-takuti dengan suatu kasus-kasus pemeriksaan di KPK. Artinya, fenomena itu sebenarnya banyak dibicarakan kok. Gimana Pak Bewe kita-kira melihat itu? Sekarang, KPK sudah berubah menjadi momok ya. Bukan lagi lembaga yang mendapatkan kepercayaan publik. Momok tapi nggak berapas korupsi juga. Nggak ada yang ditangkap-takap yang besar. Jadi, momok itu dalam pengertian yang negatif bukan untuk menakutin koruptor. Cuman, momok yang justru orang baik justru dihajar oleh KPK. Alat-alatnya sebagai alat. Nah, ini kan dalam psikologi politik itu kan gini, Mas. Ketika kebusukan sudah sampai pada titik apa namanya, kedahsyatannya, sebenarnya di satu sisi dia sedang meninggikan kejatuhan. Dan proses pembusukan itu terjadi dengan apa namanya, itu kayak bagian dari hukum alam. karena kejahatan yang udah luar biasa mengalami proses pembusukan, pembusukan itu setelah itu kan mengalami proses perluasan yang luar biasa cepatnya. Maka, salah satu cara untuk melakukan perbaikan itu adalah amputasi. Dalam teknik pengobatan, nggak ada lagi kalau pembusukan mau diganti dagingnya, susah. Amputasi. Supaya kemudian tidak terjadi kerusakan yang jauh lebih dahsyat lagi. Nah, sekarang proses amputasinya kan kita mesti lihat, kerusakan ini kan dilakukan dan yang harus dilakukan adalah pimpinannya. Kalau mau melihat pimpinan KPK itu bukan hanya pimpinannya tapi juga dewas. Karena itu jadi kayak mata koin gitu ya. Kalau yang ngawasin nggak bener, yang diawasin nggak bener, ini kan kayak bersekutu mereka. Nah, artinya sekarang yang mesti dilakukan adalah satu, perpanjangan jabatannya. Apakah itu memang menjadi tetap relevan dalam proses kayak begini. Presiden kan bisa bikin perpu. Cuman apakah juga relevan menghadapkan Presiden membuat perpu? Itu bagian satu. Bagian yang kedua mungkin yang belum dilakukan sepenuhnya itu sipil disobedience. Pembangkangan masyarakat sipil. Pernyataan-pernyataan, periksa doang bagian lain dari cawapres yang lain atau cawapres yang lain. Itu adalah bagian dari statement pembangkangan masyarakat sipil. Jadi sudah menganggap gue gak begitu peduli sama lu. Itu bagian dari proses pembangkangan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil sudah membangkang, kemudian law enforcement gak mungkin jalan lagi. Itu yang paling bisa dilakukan. Yang kedua. Yang ketiga sebenarnya mas, internal mechanism. Ini kan mengharapkan dari luar, kalau di dalam tidak bergerak itu juga repot juga. Walaupun saya tahu pergerakannya terbatas. Tapi kemudian mereka bisa berkomunikasi dengan luar kan. Nah, komunikasi sama Pak Saud, sama Mas Novel yang masih punya banyak akses ke dalam gitu kan. Sampai pewi. Artinya kemudian itu proses-proses itu harus terjadi. Kalau gak terjadi, gimana mau memberesin di dalam orang di dalam tenang-tenang aja dan kayak enjoy kan susah juga. Kayak gak ada apa-apa gitu ya. Iya. Dan saatnya sebenarnya orang call emergency nih Pak Saud untuk orang-orang di dalam. saatnya mereka tampil. Karena untuk apa? Untuk menjaga dan melindungi kehormatan lembaga dimana mereka sedang bekerja. Ibaratnya gini, kalau bau busuk dan pesing itu ada di dalam, masa sih mereka nikmat dengan bau busuk dan pesing itu? Jadi saatnya sudah mengkola emergency kepada mereka. Itu para kawan-kawan yang masih di KPK tadi denger kan anser dengan Pak BW. Jadi jangan dibiarkan. Ini informasi dari Mas Novel sebenarnya. Jangan dibiarkan. Atau teman-teman yang kenal dengan pegawai-pegawai KPK yang masih diem beritahu. Jangan dibiarkan. Karena dibiarkan apa-apa parah. Itu mungkin salah satu kita untuk men-speed up KPK menjadi cepat bersih itu kayak gitu ya? Iya. Di tengah ketidakpastian. Karena gak bisa menggerakkan ini bukan kalau bola ini total futbol. Kalau mengenangkan pertarung harus total futbol. Nah total futbol itu artinya orang dari luar, penguasa yang masih bisa punya nurani dan orang-orang teman-teman di dalam. Gak bisa ngandelin dari dalam, dari luar aja. Orang yang punya otoritas diam aja. Selesai juga. Kan mereka itu tinggal menunggu waktu. Tinggal dipakai sampai yang punya kekuatan menggunakan mereka. Jadi akan banyak cerita-cerita seperti ini mas nanti sampai mereka selesai. Iya. Ini baru saya bilang tadi apa ini kejadian yang pertama juga gak ada jaminan kan? Iya. Dan yang menarik gini Pak Saud kita kan sering mendengar nih banyak tokoh lah dan akademisi yang bicara udah deh kalau KPK begini bubarkan aja gitu. Tapi ada yang bilang kalau dibubarkan bikinnya lagi itu sulit gitu. Apalagi membuat KPK itu perlu waktu. Belum lagi apa namanya dukungan politik ya. Suasana politik yang harus mendukung. Kalau Pak Saud gimana? Membenarkan KPK yang sudah sedemikian rupa nih. Banyakannya dengar value-value-nya pun sudah banyak diubah-ubah. yang agak norak menurut saya gitu ya. Orang kadang-kadang kalau gak bermanfaat buat dirinya dia bilang seru bubarin gitu. Kalau dia bisa ngatur-ngatur jangan dibubarin lanjutin gitu loh. Itu kan itu udah gak usah malu-malu lah kita mengatakan begitu. Orang yang selalu yang sebelum meng KPK itu kan cenderungannya dua. Karena memang dia kinerjanya bagus sesuai dengan undang-undangnya atau memang kinerjanya sesuai dengan keinginan dia. apa yang terjadi dibalik penggantian undang-undang 19 yang katanya digita abuse melanggar ini banyak kasus yang gak pernah diselesaikan dan seterusnya itu kan pembenaran-pembenaran yang menurut saya karena ada orang yang terkait dengan Komplek Kopintras disitu kan. Ini kan isu besar di KPK. Komplek Kopintras itu datang dari banyak tempat. Mulai dari politisi mulai dari penegak hukum lainnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya pembubaran saya pikir itu gak usah ditanggepin mas. Capek kita nanggepin-nanggep gini. Udah jelas dalam undang-undang apa namanya dalam UNCSE itu udah jelas harus ada badan satu yang independen yang tidak boleh seperti yang sekarang gitu kan. Bahwa harus ada satu badan independen dan itu piagam PBB sudah kita tanda tangani. Jadi kalau ada orang bubarin ya memang kita pahami kadang-kadang orang yang anti korupsi banget pun yang social society saking sebelnya gitu ya. Yang saking sebelnya udah bubarin aja. Sebenarnya kalau dibubarin ya ya bagaimana ya kita berarti gak punya pandangan yang bagus tentang memberantas korupsi yang bertahap berlanjutan. Dan ada konteks politik yang mesti dilihat historical backgroundnya. Pertama begini, Orde ini disebut Orde Reformasi karena mencanangkan anti korupsi sebagai pilar dari Orde ini. Satu itu. Tapi begitu kemudian yang dicanangkan dan performans dari lembaga anti korupsi ini moncar. Bagus. Ada orang yang tidak setuju kan Mas? Ada orang yang mengganggu. Semua yang hari ini hadir itu dipastikan bukan dari KPK sendiri. Tapi ada kekuatan yang bekerja yang ingin menghancurkan KPK. Gitu loh Mas. Iya kan? Ini kalau tesis ini kemudian dilanjutkan kalau kita kemudian ingin menghancurkan KPK artinya jebakan yang memang disengaja untuk menghancurkan kredibilitas KPK itu terjadi. Kita masuk dalam jebakan itu. Nah pertanyaannya kita mau masuk ke dalam jebakan itu. Satu itu ya. Terus kedua kita potret nih. Yang bermasalah di KPK itu apa sebenarnya? Kalau menurut saya levelnya itu level pimpinan. Rata-rata pimpinan kok yang berbuat masalah. Karena begitu dulu ketika pimpinannya oke-oke aja aman tuh KPK itu. Dan ini yang diselundupkan gitu loh. Jadi artinya kalau mau benar-benar membangun gerakan anti korupsi tapal down-nya itu dipimpinnya itu. Ini ya itu yang tadi saya bilang amputasi itu sebenarnya ya amputasi bukan terus dibunuh dia tapi kemudian dalam organ tertentunya itu yang dihabisin gitu loh. Betul. Dan memperbaiki dengan value yang sudah banyak dirubah itu kan bukan mudah juga Pak Saud. Oh iya mengembalikannya aja susah. Mungkin kalau kita bicara teman-teman yang 57 ya balik lagi gitu ya suatu saat gitu ya mungkin bagi kita agak-agak berharap banyak tapi dengan rekrutan baru sekarang ini kan itu value-nya beda banget mas. Mereka membawa nilai yang di luar bukan mereka melarut dengan nilai KPK yang sangat indefendant dan kemudian egaliter dan seterusnya gitu kan. Sebenarnya kalau kemarin ini egaliter ya ini nanti kita lihat nih mas ini kejadiannya kapan nih dia masuk ke ruangan itu. Kalau ini egaliter gak nyampe seminggu itu pasti keluar. Berita itu pasti keluar. Karena penjaga penjaga tahanan di bawah pasti ngomong kan kemana-mana itu kok diterima pimpinan gitu. Tapi kalau kejadiannya sampai 2 bulan 3 bulan kejadiannya udah memang udah kita biasa bayangkan check and balance-nya di dalam gak ada. Egaliterian gak ada sama sekali. Karena bagaimanapun kan gak mungkin dia telepon langsung nih. Bahasanya sederhananya kalau saya pimpinan nih mau ketemu sama yang lagi tahanan di sana dia paling gak panggil penyidik kan. Gak mungkin langsung panggil penyidik. Eh gue mau ketemu dia tuh. Ada apa pak? Tanya saya aja. Kamu diam aja saya mau ketemu dia. Berarti kan ada dialog. Nah egaliteriannya kalau benar egaliterian si penyidik kan harus ngomong. Dia harus lompok dewas kan. Pak ini gak boleh pak. Ini pidana pak. Apa-apa udah seperti itu kita gak tahu. Nah jadi maksud saya ini banyak nih detail-detail yang harus kita dalamin mas. Seperti apa itu? Kemudian baru nanti ketahuan menseriannya. Jadi ekonologis kejadian itu bisa kita tahu gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan mas Mopel kalau kita lihat kondisinya sekarang masih seperti ini ya saya pikir kita tinggal nunggu lagi kejadian-kejadian lain. Sama dengan waktu kemarin pembocoran rahasia yang di SDM itu. Saya bilang ini tinggal nunggu lagi pasti akan ada yang lain. Benar ternyata ada. Ya ya menarik sekali ini. Dan kita lihat dalam beberapa waktu ke depan apakah dari internal KPK ada yang kemudian melaporkan dengan sungguh-sungguh untuk terkait dengan perbuatan pidana ini. Baik dewas maupun dari internal KPK. Karena itu bagian dari wujud apa namanya di KPK masih banyak orang baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sawa. Ya ya ya. Ya Pak Bibi. Oh dengar Pak Sawa itu semangat terus nih. Oh ya. Pak Sawa terlalu semangat. keren Pak. Saya jenis masih saya diinspirasi oleh beliau juga kan. Senior pasti gimana pun pasti menginspirasi junior. Itu pasti. Baik. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.